Kabar gembira datang dari Veronika Tan. Veronika Tan diketahui masuk dalam jajaran 20 orang berpengaruh di Indonesia versi sebuah majalah. Nama Veronika Tan bahkan bersanding dengan dua tokoh kenamaan Najwa Syihab dan juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti. Dikutip dari tribunseleb.com, selain ketiganya ada pula supermodel Nadia Huttagalum, aktor Nikola Saputra dan juga musisi Melani Subono. Ada pula aktivis Islam Yanni Wahid, staf khusus milenial Putri Tanjung Sutradara Riri Riza, aktris Davina Veronika dan Nadine Chandrawinata, dan lain sebagainya. Veronika Tan bahkan tak dapat menyembunyikan kegembiraannya bisa masuk dalam daftar tersebut. Melalui akun Instagramnya, Veronika Tan tampak menuliskan keterangan terima kasih dan rasa bangganya bisa bersanding dengan sejumlah tokoh lain. Wanita berusia 42 tahun itu mengaku hanya bagian kecil dari orang-orang yang bisa membuat perubahan untuk masa depan Indonesia. Menurut Veronika Tan, masih banyak yang lebih baik darinya. Dalam postingan itu, Veronika Tan juga membagikan behind the scene pemotretan yang dilakukannya. Rupanya foto Veronika Tan yang terpampang di cover majalah itu dilakukan di rumah melalui proses virtual photoshoot. Diketahui Veronika Tan masuk dalam daftar 20 wanita berpengaruh di Indonesia versi majalah bazar. Veronika juga tampak membagikan foto tengah memegang majalah tersebut yang ia unggah di akun media sosial pribadinya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe dan share ya! Terima kasih telah menonton!